Atap gedung SMP Negeri 1 Cibeber, Gampung Pasir Laban, Desa Cikota, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebat, Ambruk pada selasa 23 November segera pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada 8 siswa yang kemudian menjadi korban ambruknya gedung bangunan sekolah ini. Insiden tersebut diduga diakibatkan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat bangunan yang sudah lama ini kemudian ambruk. Gedung yang rubuh digunakan untuk ruangan laboratorium, namun saat ini difungsikan untuk tempat alat kesenian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya, Wartawan Tribun Banten, ada Milda Niati di sana yang sudah siap dengan laporannya. Halo, selamat siang Milda. Halo Rekanila. Milda, silakan dengan laporan Anda. Ada berapa siswa yang kemudian mengalami luka akibat insiden ini? Akibat insiden atap sekolah ambruk di Lebak itu, terdapat 8 siswa yang menjadi korban dari rurutuhan bangunan sekolah tersebut. Namun ke 8 siswa tersebut langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Begitu Rekanila. Untuk kronologis kejadian pada saat ambruknya bangunan sekolah ini, seperti apa informasinya Milda? Sebelumnya, para siswa itu meminta izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan latihan dalam rangka menyambut hari guru. Dan itu inisiatif dari para siswa. Nah, tadinya gedung tersebut merupakan gedung laboratorium, namun saat ini dipungsikan sebagai tempat untuk menyimpan alat kesenian. Para siswa tersebut saat itu melakukan latihan di sana, sehingga cuaca di sekitar itu sedang terjadi intensitas hujan tinggi dan cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga gedung bangunan yang tidak terlalu kokoh. Dan akhirnya menimpa para siswa tersebut. Begitu Rekanila. Terakhir Milda, untuk kondisi sekolah pasca kejadian ambruknya gedung sekolah ini seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Nah, dari keterangan Dinas Pendidikan bahwasannya sekolah tersebut saat ini dipunjungi oleh dinas terkait untuk dilakukan evakuasi dan pembangunan kembali. Begitu Rekanila.